Danu tak lagi berkutik. Pemuda berusia 22 tahun ini dilumpuhkan polisi resor kota Bandar Lampung menggunakan timah panas di bagian betis kirinya. Jambret kambuhan ini melawan saat akan ditangkap. Sedangkan asrat kawannya ditangkap di kediamannya di wilayah Garuntang, Bandar Lampung usai mengonsumsi sabu-sabu. Dalam catatan polisi, mereka berdua sudah 10 kali melakukan penjambretan dengan sasaran para wanita. Uang hasil menjambret mereka habiskan untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Terakhir, keduanya menjambret Fatimah, warga Lampung Tengah yang sedang melintas di jalan Gatot Subroto, Pahoman, Bandar Lampung. Sepeda motor korban dipepet para pelaku dan langsung merampas ponsel korban dari dashboard depan motor. Usai menjambret, para pelaku menyembunyikan sepeda motor lalu berpura-pura berjalan kaki untuk menghilangkan jejak. Namun, saat penangkapan, polisi hanya mendapati danu, sedangkan asrat berhasil kabur. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti satu bilah senjata tajam jenis badik yang biasa mereka gunakan untuk mengancam korban. Juga satu unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi penjambretan serta satu bungkus kecil sabu-sabu. Mereka kini harus mendekam di sel tahanan Polresta, Bandar Lampung dan diancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara.